Pemirsa kegiatan Presidential Lecture yang diinisiasi Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB akan kembali digelar hari ini. Tahun kedua penyelenggaraan Presidential Lecture ini diikuti 6.198 calon pegawai negeri sipil negara atau CPNS dari berbagai instansi serta perwakilan pemerintah daerah dan akan mendapat kuliah umum dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Dan untuk lebih lengkapnya kita bergabung bersama Nadia Huta Galung dan Juru Kamera Indarmawan Hadade. Selamat pagi Nadia, apa tema dan poin penting dalam Presidential Lecture kedua ini? Iya, Nadia, apa tema dan poin penting dalam Presidential Lecture kedua ini? Halo Nadia Nadia, apa tema dan poin penting dalam Presidential Lecture kedua hari ini? Ya Rwando, kegiatan Presidential Lecture yang diadakan di Istora Senayan pada hari ini itu mengambil tema sinergi untuk melayani di mana pada hari ini tercatat akan ada sebanyak 6.198 calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang akan hadir dan juga mengikuti kuliah umum yang direncanakan akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala. Dan selain itu, kegiatan Presidential Lecture ini juga merupakan salah satu rangkaian dari pelatihan dasar atau LATSAR yang saat ini tengah diikuti oleh para CPNS di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Pan-RB juga melakukan kerjasama dengan lembaga administrasi negara bersama juga Kepala Pusat Pendidikan dan juga pelatihan di seluruh Indonesia agar kegiatan ini dapat disaksikan melalui televisi di seluruh Indonesia. Dan juga untuk tahun ini itu merupakan tahun kedua dilaksanakannya kegiatan ini di mana diinisiasi bersama dengan Kementerian Pan-RB dan juga Kementerian Lembaga lainnya, Rolando. Ya baik, Nadia. Selain memperoleh kuliah umum dari Wakil Presiden, apa yang disuguhkan para CPNS? Ya baik, Rolando. Jadi selain nantinya para CPNS akan mendapatkan kuliah umum dari yang direncanakan disampaikan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, para CPNS ini juga akan mendapatkan sesi inspiring speaker, begitu yang akan disampaikan oleh para pembicara baik dari dalam ataupun juga dari luar negara. Di antaranya para pembicara itu adalah former Minister of Personal Management Republic of Korea, yaitu Pan Suk Kim. Kemudian juga akan ada Menteri PPN atau Kepala Bapenas, yaitu Bambang Brojo Negoro. Dan selain itu nantinya para CPNS juga akan disuguhkan penampilan demo lighting dan juga multimedia, serta penampilan identik perkusi yang akan berkolaborasi dengan Presiden, Wakil Presiden, para undangan dan juga para CPNS yang hadir pada hari ini.